Intro Hai kawan cuaks disini, kembali lagi dengan sebuah cooler laptop dari Deepgoal. Di dalam kotaknya tidak ditemukan aksesoris apapun, yang ada hanya coolernya sendiri. Ia hadir dengan desain yang minimalis, tetapi masih cukup kelihatan mewah, walau harganya cukup terjangkau. Sama seperti saudaranya, ia hadir dengan front panel jaring-jaring metal sebagai ventilasi panas dari laptop ke bagian bawah cooler ini. Karena banyak celah, tentunya menyebabkan panas bisa mengalir dengan sangat cepat. Di bagian metalnya juga ada area yang menonjol di bagian pinggir dan tengah, agar terdapat ruang ekstra antara laptop agar panas tidak bersentuhan langsung dengan bagian metal. Selain itu juga terdapat penyangga di bagian bawah untuk menjaga agar laptop tidak terjatuh, dengan rubber di sana untuk menjaga laptop dari goresan dan pergeseran. Tetapi penyangga ini tidak begitu diperlukan jika laptop kalian memiliki kaki rubber yang cukup baik. Size-nya cukup besar, kompatibel untuk laptop ataupun notebook berukuran maksimal 17 inci. Tentuan silver di bagian sampingnya ini cukup membuatnya kelihatan manis. Tetapi di bagian samping ini tidak ditemukan sama sekali tombol power atau pengatur kecepatan seperti saudaranya yang kemarin pernah aku review. Jadi ia hadir dengan sistem plug and play, karena ia juga hadir dengan harga yang jauh lebih murah dari saudaranya yang kemarin. Kabel USB-nya berada di sisi atas, ukurannya cukup panjang untuk menjangkau USB port yang cukup jauh. Dan ia juga hadir dengan sistem USB pass over, sehingga user tidak akan kekurangan USB apalagi yang USB laptopnya hanya sedikit. Berlanjut ke bagian belakangnya, di bagian tengah ada lubang X-House yang di cover oleh plastik yang cukup tebal. Dengan lubang X-House sebesar ini, tentunya ia memiliki airflow yang cukup optimal. Empat buara berfit yang cukup tebal pun ada di sana, sehingga user bisa menggunakan laptop dengan nyaman tanpa perlu terganggu akan pergeseran laptop. Selain itu, dua buah kaki pengatur tinggi dengan ukuran yang berbeda juga dihadirkan di sini, sehingga user memiliki tiga pilihan tinggi. Untuk kenyamanan, viewing angle yang terbaik karena pastinya setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Berbeda dengan saudaranya yang kemarin yang dibekali dengan 4 buah fan, ia sendiri hanya dilengkapi dengan 1 buah fan. Tetapi dengan ukuran yang cukup besar, yaitu 18 cm. Menurut aku, selain dapat mengurangi biaya produksi, pilihan ini cukup efektif karena fan 18 cm ini bisa memberikan airflow yang optimal dan sistem peninginan yang efisien. Karena fan-nya cukup besar, noise-nya cukup standar. Tidak senyap dan tidak terlalu bising. Deepcool N180FS ini aku temukan termurah di harga Rp170.000. Harga segitu mungkin bisa terbilang relatif murah untuk sebuah cooler laptop. Atau juga mungkin bisa dibilang sedikit mahal, ya tergantung orangnya juga. Dengan harga tersebut, yang didapat adalah cooler dengan desain yang simple tapi cukup menarik. Banyak opsi pengaturan tinggi, build quality oke, dan fan 18 cm hydro bearing yang cukup optimal untuk mengalirkan panas dari laptop ke luar. Tetapi pilihan tetap kembali ke user. Oke mungkin itu aja, semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari cooler laptop murah berkualitas. Aku cuaks and keep it on the level.